Kitab Yesaya, Pasal 33 Kejahatan hanya membuat kejahatan lebih banyak. Lihatlah dirimu, kamu menyerang yang lain apabila kamu belum diserang. Kamu mengkhianati yang lain apabila tidak ada orang mengkhianatimu. Jadi, apabila kamu menghentikan seranganmu, kamu akan diserang. Apabila kamu menghentikan pengkhianatanmu, kamu dikhianati. Tuhan, berbaik hatilah kepada kami. Kami telah menunggu pertolonganmu. Berikanlah kepada kami kekuatan setiap pagi. Selamatkanlah kami apabila kami dalam kesusahan. Suaramu yang berkuasa membuat orang takut dan melarikan diri. Kebesaranmu membuat bangsa-bangsa melarikan diri. Kamu mencuri barang-barang dalam perang. Itu akan diambil daripadamu. Banyak orang akan datang dan mengambil hartamu. Hal itu seperti pada waktu belalang datang dan memakan semua panenmu. Tuhan sangat besar. Ia tinggal di tempat yang sangat tinggi. Ia memenuhi Sion dengan keadilan dan kebaikan. Yerusalem, engkau kaya dengan hikmat dan pengetahuan dari Allah. Engkau kaya dengan keselamatan. Engkau menghormati Tuhan dan yang membuatmu kaya. Jadi, engkau dapat mengetahui bahwa engkau akan berlanjut. Dengarkan, para utusan akan menangis di luar. Para utusan yang membawa damai menangis sangat kuat. Jalan-jalan sunyi. Tidak ada orang yang berjalan sepanjang jalan. Orang tidak saling menghormati. Mereka telah melanggar perjanjian yang dibuatnya dan tidak mau mempercayai yang dikatakan para saksi kepadanya. Tanah itu sakit dan mati. Libanon mati. Dan lembah saron kering dan sunyi. Basan dan karmel pernah menumbuhkan tanaman yang indah. Tetapi, sekarang tanaman itu telah mati. Tuhan berkata, Sekarang aku berdiri dan menunjukkan kepada umat betapa besar dan berkuasa aku. Kamu umat telah melakukan hal yang tidak berguna. Hal itu seperti rumput kering dan jerami yang tidak berguna. Rohmu akan seperti api dan membakarmu. Orang akan terbakar hingga tulang-tulangnya menjadi kapur. Mereka akan cepat terbakar seperti duri dan semak kering. Kamu umat di negeri-negeri yang jauh. Dengarkanlah apa yang telah kulakukan. Kamu umat yang dekat padaku. Kenallah tentang kuasaku. Orang berdosa di Sion takut Mereka yang melakukan yang salah gemetar ketakutan. Mereka berkata, Dapatkah orang dari antara kami hidup melalui api yang membinasakan? Siapa yang dapat hidup dekat api yang menghanguskan selama-lamanya? Orang yang baik dan jujur tidak mau menyakiti yang lain karena uang. Mereka menolak uang pemerasan. Mereka tidak mau mendengarkan rencana membunuh orang lain. Mereka tidak mau melihat rencana untuk melakukan kejahatan. Mereka akan tinggal di tempat yang aman, di tempat-tempat yang tinggi. Mereka akan dilindungi di kubu bukit batu. Mereka selalu mempunyai makanan dan air. Matamu akan melihat raja dalam keagungannya. Kamu melihat negeri yang jauh. Lihatlah Sion, kota hari raya kita. Lihatlah Yerusalem, tempat peristirahatan yang indah. Yerusalem seperti kemah yang tidak pernah dipindahkan. Tiang yang menahannya pada tempatnya tidak pernah dicabut. Tali-talinya tidak pernah putus. Karena Tuhan pemimpin kita yang berkuasa ada di sana. Tanah itu adalah tempat di mana ada aliran dan sungai yang lebar. Tetapi di sana tidak ada perahu musuh atau kapal yang penuh kuasa di sungai-sungai itu. Kamu, lelaki yang bekerja pada perahu seperti itu, dapat menghentikan pekerjaanmu dengan tali. Kamu tidak dapat membuat tali yang cukup kuat. Kamu tidak akan dapat membuka layarmu karena Tuhan adalah hakim kita. Ia membuat hukum kita. Ia adalah raja kita. Ia menyelamatkan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kekayaan kita. Bahkan orang lumpuh pun akan menerima jarahan. Tidak ada orang yang tinggal di sana akan mengatakan aku sakit. Karena setiap orang yang tinggal di sana telah diampuni dosanya.